Hadirnya naturalisasi ini bukan untuk menghilangkan peluang Tapi justru menjadi katalisator, challenger Buat para pemain lokal Apakah mereka akan lolos seleksi alam Dan menjadi pribadi yang optimism Atau gagal dan menjadi pribadi yang helplessness Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo Masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo Edisi spesial Sepak bola yang kali ini saya akan bahas tentang Pemain naturalisasi dan bagaimana nasib Pemain lokal Sebenarnya jujur saya tidak suka dengan penyebutan lokal dan naturalisasi Apalagi kemarin pada waktu gencar-gencarnya Pernyataan dari anggota DPR Yang menyatakan bahwa 60% itu pemain lokal Sementara naturalisasinya 40% di atas lapangan Sehingga nanti ada proses transfer Belajarnya Jadi porsi untuk pemain yang dibibit sejak kecil Sudah belajar sejak kecil di Indonesia Itu mendapatkan porsi Nah sebenarnya saya tidak terlalu setuju dengan itu Karena kalau sudah naturalisasi sudah tidak ada lagi pemain lokal non-lokal Seperti yang dikatakan oleh Saint Patinama Bahwa semuanya jadi lokal kemudian Karena semuanya jadi Indonesia Sudah diakhiri saja dengan istilah itu Tapi mau tidak mau istilah ini akan saya gunakan dalam video ini Karena memang berkenaan dengan beberapa pernyataan orang termasuk Putra Nababan yang dari DPR itu Menurut Putra Nababan DPR itu menyetujui permohonan naturalisasi Karena ada jaminan dari PSSI bahwa Proses ini hanya untuk sementara waktu yang bersifat jangka pendek Sehingga ada kewajiban bagi PSSI untuk Meningkatkan kompetisi lokal Kualitas liga Pembibitan mulai sejak dini Saya setuju sampai dengan itu Saya setuju Tapi kalau disebut ini sebagai langkah jangka pendek Saya tidak terlalu setuju Artinya pemain naturalisasi ini memang benar sebagai katalis Sebagai perantara bahwa nanti pemain-pemain lokal Sementara pemain naturalisasi ini masuk untuk menaikkan kualitas timnas Terus kemudian mungkin beberapa kompetisi bisa dimenangkan Sehingga fans, penggemar semakin mencintai timnas Merasa bahwa timnasnya berharga Dan kemudian nama timnas naik Ketika nama timnas naik Maka secara komersial Sponsor dan seterusnya Itu akan lebih mudah masuk Dan akan mensupport timnas Ya itu di satu sisi Dua arah itu saya setuju Yang dimaksud dengan Bahwa langkah naturalisasi itu Untuk jangka pendek dalam bentuk menaikkan kualitas timnas secara cepat Beberapa kompetisi bisa dimenangkan Dan bisa mendapatkan sponsor Itu saya setuju di satu sisi Sementara di sisi yang lain Itu juga saya setuju Ada pembibitan sejak dini Dan memperbaiki kualitas liga lokal Nah tetapi untuk disebut sebagai hanya jangka pendek Untuk soal kemenangan saja Saya juga tidak terlalu sepakat Karena menurut saya ini jangka pendek dan sekaligus jangka panjang Satu sisi memang kalau kita ngomong Menang, menaikkan nama timnas, mendapatkan sponsor Itu jangka pendek Tapi sebenarnya masih mengandung Langkah ini masih mengandung jangka panjang Jangka panjangnya adalah Pemain-pemain ini sebagai katalis Sebagai katalisator Artinya Di setiap lini itu memang butuh katalis Untuk pemain lokal kita Saya yakin Pemain-pemain lokal kita itu juga kualitasnya Tidak kalah bagus sebenarnya Hanya saja Masalahnya biasanya adalah di mental Jadi level kompetisinya pemain lokal ini Memang tidak setinggi Pemain-pemain naturalisasi ini Yang level kompetisinya itu sudah tinggi banget Sepak bola di negara-negara Tempat mereka bermain di liganya itu juga sudah bagus Kultur sepak bola Itu tidak hanya membangun skill bermain bola Tapi juga membangun personality sebagai pemain bola Jadi keakuan sebagai pemain bola Itu lebih kuat di sana Kita itu kan butuh proses yang panjang Untuk mengubah dari sepak bola sebagai profesi Bahkan dulu mungkin sepak bola bukan sebagai profesi utama Yang pada akhirnya akan mengandung masa Ketika sudah tidak laku lagi Maka harus ada profesi cadangan Sebenarnya kebanyakan atlet juga mengalami hal yang seperti itu Tidak hanya di sepak bola Tapi kan kemudian Sesuatu yang sifatnya passionate Di dalam diri pemain ini Jadi tidak terbangun Karena menganggap sepak bola Hanya sebuah profesi sementara Atau bahkan ada yang juga berpikir bahwa Sepak bola adalah penyaluran hobi semata Kalau kemudian bisa menjadi Pemain di sebuah klub atau timnas Itu hanya hasil dari Apa yang sudah diperjuangkan saja Jadi bukan sebagai bagian dari hidup Nah kalau sudah sepak bola menjadi bagian hidup Jadi personality Itu secara kultur sepak bola sudah kuat Jadi sepak bola itu sudah menjiwa Nah sekarang ini sudah arahnya ke sana Sepak bola di Indonesia itu sudah mulai menjadi kultur Sudah menjadi personality Sehingga para pemain sepak bola ini Mulai tidak khawatir lagi dengan masa depan di hari tuanya Meskipun antar generasi ada perbedaan Perlakuan di masa tua Atau bagaimana nasibnya di masa tua Tapi ini sudah mulai membaik Menurut saya Menurut pengamatan saya ini sudah mulai membaik Dan ini adalah langkah bagus untuk sepak bola menjadi sebuah kultur Kultur yang menjiwa ya Jadi soul di dalam kehidupan masyarakat Indonesia Jadi artinya kalau sudah mengambil sepak bola sebagai sebuah profesi Itu jadi personality kemudian Jadi tidak ada kekhawatiran akan Nanti bakalan melepas profesi ini Dan bagaimana nasib saya di hari tua Tidak sepak bola ini akan bisa sampai long life gitu ya Sampai long life sampai dia selesai hidupnya Nanti ya di dunia sepak bola ini Nah itu kalau sudah menjadi kultur Termasuk sudah menjadi personality Jadi menjadi Pemribadian sepak bola itu Jadi kayak sama kayak Kalau ngomong soal value yang dianut Kayak gitu ya Yang sudah menjadi pribadi bangsa Kayak gotong royong Dan seterusnya Bola mungkin bisa menjadi salah satunya Yang menjiwa gitu ya Nah itu Kalau ngomong soal perbedaan dengan negara-negara yang sepak bolanya Liganya Kulturnya sudah terbangun dengan Sangat maju Seperti di Eropa sana Maka Ya inilah yang dibutuhkan oleh pemain lokal kita Yaitu katalisator Jadi mendatangkan pemain-pemain naturalisasi Sebagai katalis Untuk men-challenge mereka Untuk lebih maju Ya Makanya ketika para naturalisasi ini datang Maka Yang Ini menjadi Bisa jadi media Untuk melakukan seleksi alam Terhadap pemain-pemain kita Karena apa? Karena ketika naturalisasi datang Akan ada Dua kecenderungan Meskipun kita tidak bisa memisahkan hitam dan putih Seperti itu ya Tapi paling tidak Kalau kita pisahkan dalam dua Dua kecenderungan Maka akan ada Pemain yang patah arang Dan akan ada pemain yang berjuang Nah seleksi alamnya disini Ketika naturalisasi datang Maka akan ada Dua kutub itu Apakah seorang pemain lokal Akan berjuang mencari tempat Di tim nasional Atau justru dengan datangnya naturalisasi Malah mutung Malah menyerah Malah merasa bahwa Wah sudah tidak mungkin saya Tempat saya sudah direbut oleh Pemain naturalisasi Tempat saya sudah ditempati oleh mereka Saya tidak mungkin lagi Untuk berada di tempat itu Nah ini justru Yang tidak lolos seleksi alam Yang kayak begini Nah justru malah ini jadi katalis Yang baik bagi PSSI Untuk mengetahui Sejauh apa Fighting spiritnya Dari pemain lokal Jadi sebagai katalis Ini justru malah bisa berjangka panjang juga Ketika spirit itu menurun Ketika tidak ada Keinginan Motivasi Untuk meningkatkan Skill Permainannya Shul dalam bermain bolanya Maka ya harus didatangkan Pemain-pemain naturalisasi Sebagai katalisator Selain Dimulai dari pembibitan tadi Juga dibimbing Tapi Kalau terjadi penurunan Pemain naturalisasi ini Sangat membantu Sebagai katalisator Karena memang ada Dua kecenderungan tadi Ini yang disebut sebagai Apakah kita akan jadi Helplessness Atau optimism Jadi kalau Melihat naturalisasi datang Dan kemudian Wah Saya harus berjuang Atau saya melihat mereka Itu sepertinya Saya bisa Atau saya bisa kok Seperti mereka Mereka manusia juga kok Mereka juga Melalui proses belajar Berarti saya juga bisa belajar Nah kalau Berpikirnya seperti itu Maka itu akan Jadi pribadi yang optimism Dan justru Yang seperti inilah yang dibutuhkan Untuk pemain timnas Berarti seleksi alamnya Terjadi disini Nah Buat yang tidak lolos seleksi alam Yang tadi itu Wah Sudah Punah sudah harapanku Sudah selesai Sudah karirku Itu helplessness Jadi kalau sudah sampai ke sana Ya berarti dia tidak lolos seleksi alam Ya ini yang memang Tidak dibutuhkan Sebagai tim nasional Bagaimana mau membela negara Bagaimana mau menjadi tim nasional Kalau Personality Atau keperibadiannya Seperti itu Nah itu yang Ini menurut saya Bisa jadi katalis Jangka panjang juga Artinya nanti Suatu saat ketika Penyakit-penyakit Seperti ini Kumat Ya obatnya ada dua Selain pembibitan dari bawah Juga kalau mau obat yang Lebih kelihatan Itu di depan mata Artinya Kandungan kimiawinya Lebih kuat Kalau kita ngomong Analogi obat ya Kalau yang dibibit Dari kecil itu kan Kayak obat herbal ya Mungkin efeknya Ada instan Tapi bisa berjangka panjang Efeknya Yang pembibitan sejak anak Tapi yang Didatangkan naturalisasi Ini seperti obat kimiawi Kalau mau Fighting spiritnya itu Kelihatan Di seleksi alamnya itu Datangkan pancingannya Nah itu maksud saya Ini bisa Menjadi Strategi yang tidak perlu Harus dihentikan Suatu saat Tetap harus bisa dilakukan Seperti ini Dengan maksud Bukan berarti Menghilangkan Atau merebut Posisi main lokal Bukan Juga-juga sebagai katalis Makanya Ada yang Mengatakan bahwa Misalnya Contohnya saja Pemain yang sering dipanggil Oleh tim nas Tetapi dia tidak punya Pesaing di lini tersebut Maka permainannya Jadi Merasa aman dia Artinya Bermain Sesuai Kesenangan Tapi begitu didatangkan Pesaing di lini tersebut Itu kan Posisinya jadi terancam Artinya Keterancaman itu Apakah menjadi dia Menjadikan dia helplessness Menyerah Atau menjadikan dia Sebagai pribadi yang optimism Nah itu yang Bergunanya Pemain Naturalisasi Sebagai katalisator Saya teringat Dalam sebuah pelatihan Saya itu kadang Ngasih sebuah tugas Entah menuliskan sesuatu Atau melakukan sesuatu Saya kasih waktu Tapi mereka tidak pernah tahu Kapan harus stop Pokoknya mereka saya kasih waktu Kadang saya juga bilang Satu atau dua menit Nanti ketika saya bilang stop Semuanya harus berhenti mengerjakan Ketika saya bilang mulai Semuanya mulai bersama Nah ketika mereka mengerjakan Di akhir-akhir saya ingin stop Itu saya berikan countdown Saya hitung mundur Misalnya saya hitung 10 gitu ya 10 9 8 7 Nah dihitungan itu Saya coba mengamati Reaksi mereka seperti apa Sebagian dari mereka Itu ada yang sudah menaruh Poensil atau bullpoinnya Alat tulisnya sudah ditaruh Mereka sudah merasa Sudah Sudah tidak mungkin Kalau sudah dihitung itu Saya sudah tidak mungkin Mengerjakan Sudah harapan saya Sudah tidak ada Untuk terus mengerjakan Berdintikan saja Kayak gitu Tetapi Ada juga loh Yang peserta-peserta itu Yang terus melakukan itu Sampai titik darah penghabisan Fighting spiritnya masih tinggi Kalau ada penalty Adu penalty itu juga Fighting spiritnya juga tinggi Nah kalau helplessness Jangankan sampai 90 menit Biasanya di 70-80 menit Selain juga karena Faktor latihan fisik Tapi juga secara mental Juga gampang lelah Akhirnya Karena apa Karena Misalnya sudah kegulan 1-0 2-0 Kemudian masih Menyisakan 15 menit 10 menit Itu kalau Mentalnya helplessness Sudah berpikir bahwa Ya sudahlah Mungkin kita sudah kalah Ya sudahlah Hasilnya memang sudah Seperti ini Tapi kalau mentalnya optimism Dalam setiap 15-10-5 menit Itu selalu ada kemungkinan Maka dia tidak akan Cepat untuk berhenti Sampai Peluit itu memang Ditiupkan oleh wasit Itu menamanya mental Atau Kepribadian optimism Dan kita ingin membentuk Pemain timnas kita Yang seperti itu Mungkin Di beberapa periode Sebelumnya itu Di masa-masa Waktu yang mau berakhir Kurang 15 menit Kurang 10 menit Dan sudah Kalah Itu sudah tidak Berpikir bahwa Ada kemungkinan Bahwa kalau Segala sesuatu itu Dupayakan Akan selalu ada Kemungkinan yang Mengikuti Atau hasil yang Mengikuti Usaha tersebut Coba bayangkan Kalau Timnas kita Sudah kekulan Kemudian gampang Menyerah Dan tahu Bahwa waktunya Tinggal berapa menit Itu tidak akan Berjuang lagi Sudah Dilepas Nah berarti Kalau punya timnas Seperti ini Kemungkinan Banyak menangnya Atau banyak kalahnya Nah itu Teman-teman tentunya Bisa Memikirkan Tentang itu Itu untuk Pembahasan kali ini Jadi Kita harus tetap Positif dengan Hadirnya Naturalisasi ini Bukan untuk Menghilangkan Peluang Dari Pemain lokal Tapi Justru Menjadi katalisator Challenger Buat Para pemain lokal Apakah mereka Akan lolos Seleksi alam Dan menjadi Pribadi yang Optimism Atau Gagal dalam Seleksi alam Dan menjadi Pribadi yang Helplessness Demikian dari Saya Saksikan terus Kata Rudi Cayo Beri dukungan Buat Rudi Cayo TV Dengan cara Like, share, komen Dan tentu saja Subscribe Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi